Mbak Imwong disebut gagal untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Perpisahan dengan perawak media di Bandara Rabu Malam berujung dengan kepulangannya kembali ke rumah. Publik langsung menyindir Mbak Imwong dengan sebutan Raja Prank yang terkena tulah prank yang mengarah kepada dirinya. Saat hitungnya kemarin, suami Paula Verhoeven itu masih belum mengetahui apakah ia akan bisa berangkat kembali ke Tanah Suci atau mengubur mimpinya tahun ini dan berangkat tahun depan. Belum tahu karena bisa berangkat lagi. Iya bisa berangkat lagi. Sebenarnya tahun depan juga sudah ada undangan, cuman tahun ini saya kelemang ya kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gembur-gembur untuk semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya itu bukti semuanya. Kalau memang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalau pengen sekarang berangkat ya sekarang ya. Saya masih nunggu untuk misalkan paspor sasnya itu maksimal untuk berangkat tanah setangga berapa. Yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang beroda itu tanggal 20-an. Lantas, bagaimana Mbak Imwong menanggapi jika kini ia sedang mendapat belasan dari kegiatan prank yang ternyata terjadi juga di kehidupannya, apakah ayah dua anak itu menyesal? Saya juga ada mikir sih, ya ini masih judulnya prank aja. Enggak lah emang udah saatnya aja, maksudnya belum saatnya sih belum, kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga nggak tahu kok akan seperti ini bentar nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!